Intro Berakhir sudah aksi kriminal seorang ayah tiri di kota Medan Sumatera Utara, pelaku tega. Mencabuli anak tirinya sejak duduk di bangku SD hingga SMP selama 4 tahun. Perilaku bejatnya terbongkar setelah kerabat korban memergoki perbuatan pelaku dan melaporkan tindakan pelaku. Berkantor Polisi, Raflis alias Puli 61 tahun, warga Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Selasa. Pagi, berhasil ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak polres pelabuhan belawan saat bekerja di bengkelnya di kawasan Helvetia Medan setelah aksi bejatnya mencabuli putri tirinya. Selama 4 tahun terungkap, tersangka tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 10 tahun karena tidak tahan melihat kemolekan tubuh korban. Ini adalah bapak tiri daripada korban dan juga pelaku melakukan aksinya dengan mengimingi korban yang merupakan anak tirinya dengan memberikan uang bahkan sekali untuk melakukan pengancaman. Sehingga korban mau untuk diajak melakukan hubungan suami istri. Di mana kejadiannya berawal dari korban kelas 5 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Sampai dengan kelas 2 SMP, korban dicabuli oleh bapak tiri. Terbongkarnya bagaimana? Terbongkarnya setelah orang tua daripada korban mendapat informasi daripada saudaranya yang pernah melihat kejadian tersebut. Kemudian pada saat itu orang tua korban merasa shock dan langsung menanyakan kepada korban. Yang mana korban masih anak 2 umur sehingga dari sana berterukap bahwa korban sudah beberapa kali dicabuli oleh bapak tiri. Peristiwa pencabulan sering terjadi saat istri pelaku pergi bekerja di pagi hari pelaku masuk ke kamar korban dan mencabuli korban. Pelaku juga mengancam korban jika memberitahukan perbuatannya ke ibunya. Aksi pencabulan pelaku terbongkar setelah orang tua korban, Juliana 43 tahun, mendapat kabar dari kerabatnya yang pernah melihat peristiwa pencabulan. Setelah ditanya kepada korban, sang anak mengaku telah dicabuli sejak duduk di bangku kelas 5 SD hingga kelas 2 SMP, yakni 4 tahun lamanya. Atas perbuatannya melanggar pasal undang-undang perlindungan anak, kini pelaku terancam 15 tahun, kurungan penjara. Dari Belawan Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV